Seorang pejabat militer di Korea Utara tertidur saat mengikuti rapat. Media di Korea Selatan mengkhawatirkan aksi tidur seorang pejabat militer saat rapat bisa memicu eksekusi karena dianggap pelanggaran. Seorang pejabat militer Korea Utara tertidur saat mendengarkan pidato dari Presiden Korea Utara, Kim Jong-un. Tidurnya pejabat militer ini diduga terjadi saat rapat paripurna Partai Buruh yang dikelar pada 20 April yang lalu. Pejabat militer yang diketahui bernama Rim Yong-su ini diamati oleh Jo Yoon-jun, Kepala Inspeksi Pekerja Korea Utara. Video ini ditayangkan oleh media di Korea Selatan pada 22 April kemarin. Mengantuk menjadi sebuah masalah serius bagi pejabat di Korea Utara, khususnya saat rapat yang dihadiri oleh Kim Jong-un. Dalam laporan media di Korea Selatan, beberapa orang diketahui telah dieksekusi karena mengantuk saat Kim Jong-un berpidato. Terima kasih. Terima kasih.